Sampai saat ini masih negatif, namun perlu adanya kewaspadaan. Sudah ada 16 orang yang berstatus sebagai ODP jika dalam beberapa waktu ke depan dengan memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah mengambil langkah dengan memperlakukan lockdown. Dan hal tersebut akan berdampak pada ketersediaan bahan makan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Pihak pelabuhan dalam hal ini PT Pelindo 6 Cabang Fakfak telah memantau arus masuk kapal kargo di pelabuhan Fakfak, di mana sampai dengan kapal terakhir pada pekan lalu, ketersediaan bahan makan yang masuk melalui pelabuhan Fakfak masih cukup. Setiap ada kapal yang membawa penumpang dari luar itu diperiksa panasnya dengan menggunakan suhu badan itu. Alhamdulillah di sini kerjasama kita dengan KKP, Dinas Kesehatan, Pemda, Polisi, dengan tentara, ya sampai saat ini berjalan dengan lancar. Sesuai hasil pengecekan pasar dari bagian perekonomian stok bahan makan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat masih tersedia. Kita izinkan karena dia harus masuk ke bahan makanan. Ini yang berlaku untuk penumpang, manusia. Kalau barang tidak ada masalah, kargo silakan. Nanti mereka orang-orangnya kita isolasi di daerah sekitar pelabuhan. Bapak, mungkin dari Dolok sendiri yang Bapak Informali dapat laporan mungkin dapat persiapan kita. Kalau persiapan, masyarakat. Tapi saya kira sudah cukup kok. Kemarin dilaporkan mungkin gula saja. Ketersediaan bahan makanan ini bukan semata-mata untuk mencegah diberlakukannya lockdown dari pemerintah pusat terkait virus corona atau COVID-19. Namun memang stok bahan pokok sudah ada dan diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan warga hingga bulan Ramadan. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Rahman Ainius melaporkan. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Rahman Ainius,